Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim innalhamdalillahi jami'ah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Khalqi jama'ah wa'ala alihi wa'ashabihi al-lazina nalu asaadat al-haqiqiyata fi dunya wa'al-uqba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabihika wa rasulikan nabihil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah zzubya amha'at dari dari Bapak, dari rawlus, dari saudara ma'az puka langkong rumin monggo sarang-sarang maos tuak ta'alum atau sebiasa nipun guloriya mengkang maos dengan mengkang dereakan bismillahirrohmanirrohim subhanakallahumma rabbana la ilmalana illama alamtana innaka antal alimul hakim watub alayna innaka antatawaburrohim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna millatunka ilman nafi'ah yadhal jalali wal ikram allahumma ftahlala khikmataka wanshur alayna rahmataka yadhal jalali wal ikram rabbi zidni ya ilma wa wa si'fi ya rizqi wa barikli fima razaqaqtani wajalni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wajalni wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran awali ya hassan al fi'ali ya qa'imam bila jawali ya mubidi ambila misali falakal hamdu wal minatu wa syarafu ala kulliha lahumul fatihah alhamdulillahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim iya akan abidu ya iya akan astagfirullah surat al-mustaqib surat al-ladhina alhamdulillah wa ilumatubi alaihi waladda'alin amin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa biulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ad alayna mimbarakatihi amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim yu syakkikanaka fil wa ti automu wuqu il mauutih wa inttał yana zamanuhur soalnya ayat alah yaku naweltah Qathamm Fih basiratika ?! wa ikhmatan linoori shari roti ka layu sakti karena ozon datik no mamang temen kaeng 0 Hai mamang filwati ing dalam janjinya Allah apa sing dadik no mamang Adamu wuku ilmawmudi orang anane tumibane barang sing dijanji akan tumiboh dikeseh teko di ngarepmu barang sing dijanjek no Hai orang tumiboh di ngarepmu Hai menungguweo jumbo nunggu alasan Hai gue terus meragukan janjinya Allah Hai ceritanya Allah janjini arep masih ingin ini geneng ini kok orang terjadi ini ngarepmu menunggu itu saja saya terus yang disiik dungu terus untuk putus tidak kehasil saya tahu saya sudah tahu orang ini ragu-ragu wain tayyana senajan wujudhati tertentu apa zaman mangsa waktunya sudah ditentukan tanggal setiap hari atau setiap hari dina harap diparingi ini dimaringi Allah tapi selesai petang puluh dina kok orang terjadi apa-apa ngarepmu menunggu saya juga sampai simpul kamu beralasan untuk meragukan janjinya Allah jadi ini luwih jembar ketimbang yang makolah yang rien soal doa makolah yang rien soal doa kalau kamu berdoa lalu ijabahnya diundur maka jangan kau pakai alasan untuk berputus asa itu soal doa itu juga bagian dari janji Allah Allah berjanji siapapun yang berdoa akan diijabah oleh Allah nah ini bukan hanya doa tapi semua janji kalau upamanya yang janjinya Allah lewat hadisnya nabi manzahada arba'ina yauman naba'amin kolbih anabi ul hikmah sopawang yang gelam meninggal dunya orang urusi dunya topo patang puluh dino kamu wongku harap diparingi ngelmuladuni ini itu janji saking Allah terus ditentuk dinanya patang puluh dino terus mbak lakoni tenan patang puluh dino tapi kok orang tumibu yang dijanji ngelmuladuni kok oke orang muncul cengono ngonolah kamu jangan lalu meragukan janjinya Allah meragukan ini terserah kata yang ngandel alas ratanan wih pengen pinter ya ngacik jadi koyok-koyok janjinya Allah itu salah ini ini harus hati-hati jadi janji itu sebenarnya tidak ada yang tidak dilakukan oleh Allah tapi kamu yang lupa bahwa Allah itu maha besar pelaksanaan janji itu pekerjaan Allah karena itu pekerjaan Allah tidak harus dijadikan di depan kamu pemberian itu tidak harus berada di depan bisa jadi pemberian itu dititipkan Allah kepada yang lain tapi itu jenisnya sudah menepati janji itu tidak tidak kamu semua kalau Allah orang yang menyekel di ada hikmah lain yang kamu tidak sadar jenisnya ditiba nonton ngawakmu barangnya mungkin rusak kamu bisa meramut mungkin kamu nanti yang salah tingkah gentan kue yang rusak supaya podo selamat tetap janji itu dilaksanakan tapi tidak harus berada di depan kamu karena kamu itu terlalu kecil makhluk itu pia-pia bangga cili nah Allah ini moho agum dan pekerjaan janji itu yang mengerjakan Allah maka itu pekerjaan besar dan pekerjaan besar kalau dilakukan yang ngarep kamu kan jadi cilik itu maksudnya disitu jadi menepati janji tidak harus sesuai dengan apa yang kamu pikirkan biarkanlah menepati janji itu sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Allah Allah tidak pernah mengingkari janjinya setiap janji mesti dilaksanakan tetapi dimana janji itu dilaksanakan ya biar Allah yang meletakkan dimana tidak harus di depan kamu apa barangku tidak di depan kamu apa kamu kan tidak kamu ya apa anakku itu tidak anakmu terus tidak tidak usah begitu jadi pemberian Allah kepada hambanya berupa penempatan janji itu jangan dipersempit dengan bahasa manusia saudara karena yang di sehingga Allah lebih tahu mana yang manfaat itu salah satu cara pandang keimanan kalau sampai lalu kamu meragukan meragukan janjinya Allah maka akan muncul dua resiko mergobong ragu kuih akan memunculkan li alayakuna drapun yenta ora'ono opo dhalika mengkono-mengkono keraguan ora'ono iku kutekan dadek no cacat fi basirotika ing dalem cara berpikirmu kalau sampai kamu ragu maka cara berpikirmu rusak rusaknya dimana lawang Allah ki maha agung kok kamu paksa untuk menuruti keinginanmu maksudnya terus kuisin menilai oh ini janjinya wis terlaksana oh ini durung lho yang menilai itu kan awakmu iya dan yang menilai awakmu berarti yang luwe kuasa lelaki hilang basiroh itu disitu akal pikiran keimananmu cacat Allah'u akan membuat orang yang membuat mereka membuat orang lemah dan menurut Allah melaksanakan janji sudah dengan ukurannya Allah'u caramu ya berarti yang janji awakmu melihatnya, yang janji Allah apa awakmu, yang janji awakmu ya urusan aku, yang janji Allah ya berhenti urusi yang janji lah, yang janji Allah ya berhenti urusi Allah dan yang urusi Allah ya menganggau caranya Allah, orang menganggau caramu, paham ya, jadi jangan sekali-kali menisbatkan sesuatu kesimpulan dari pikiran manusia untuk menghakimi kebijaksanaan Allah itu jadinya seolah adab Allah mesti menepati janjinya, yang dimaksud menepati itu janjinya janjinya Allah, bukan menepati keinginanmu, paham? iya, makanya begini lho, aku seolah-olah makanya kalau ngomong sampai panitianmu mas, seolah-olah aku ngaji wajah, sama sedihani ngumbi iya, makanya gimana, makanya gaya, makanya jadinya nge, itu lah janji, ya jadi itu, ya pas aku ngaji, tenan apa? wedangnya sudah dikawai, berarti sudah dikawai, no wedang, sudah dikawai, sudah disedihani, jadi disedihani apa disedihani, aku kudu ngarepku, nge-nge apa sedianan wedangku, kudutu mibu ngarepku, lak yura tuh, namanya ditele mobil, jadinya lah disedihani kan, mungkin ada pertimbangan dia, kalau ditele ini, pas ngaji kok, harus ngomong sampai kemudian nganggu ngaji, mungkin ada, sudah ditele mobil aja, tidak perlu rasa diadai gelas, diadai botol, biar dikawai kondur, kan jenisnya sudah menepati janji emas, ya orang yang ngarepku, ya paham? menepati janji tidak harus ngarepku, ini aja paham lagi, itu jenisnya basi loh, cara pandang yang luas, cara pandang yang jembar, bahwa Allah itu menepati janji, tidak pernah tidak menepati janji, jangan sampai kau reduksi dengan dengan keraguan, paling ya, orang diwes, nah, jangan sampai, kalau aku tidak menepati janji, jangan sampai jenisnya, jenisnya tidak menepati janji, jenisnya orang tidak menepati janji, tapi ditele mobil, paham? wakau itu wukuk itu, sehingga masalah kan wukuk, wukuk itu tumiboh, tumiboh itu diletakkan, walaupun janji yang dijanjikan itu tidak diletakkan di depan kamu, ini lagi terjemahan, kalau janji itu tidak diletakkan di depan kamu, pada tanggal jam yang ditentukan itu, jangan sampai kamu menyimpulkan bahwa Allah tidak menepati janji, itu maksudnya karena menepati janji tidak harus diletakkan di depan kamu, maksudnya tidak diletakkan di depan kamu, maksudnya orang masalah, yang penting, keputusannya tetap bahwa itu untukmu, maksudnya menggunakan apa, agar kesimpulannya Allah ini, itu kakmu, ya, ya, alhamdulillah, maksudnya yang menyekel Cina, yang menyekelkan, yang menyekelkan orang-orang yang menyekelkan, mungkin orang-orang yang menyekelkan malah rusak, mungkin orang-orang jadi, ada, ada sabab, ada proses, lalu ada kelengkapan syarat yang ditetapkan oleh Allah yang kamu tidak perlu mengerti, orang-orang memikir maksudnya, orang-orang memikir, jadi harus ditepati sesuai dengan keinginan dirimu, artinya harus berada di depan kamu, justru kamu njubel jadi, ini memperkuat makolah yang dulu, mengenai doa yang samband masih ingat, jadi kalau kamu berdoa, lalu ijabahnya diundur, itu jangan sekali-kali kamu berputus asa, terus mengatakan bahwa doa kamu tidak diijabai menunggu Yodjo, karena Allah telah menjamin hijabah itu mesti dilaksanakan, tetapi harus diingat melaksanakan hijabah itu dengan pertimbangan pilihan ketentuannya Allah, penjadwalannya juga demikian, sesuai dengan itu, ini diperluas lagi, tidak hanya soal doa saja, soal yang lain, mengenai janji Allah, itu juga tidak perlu kau ragukan, sampai kau ragu, maka cara pandang imanmu menjadi cacat maksudnya cacat, kamu tidak bisa menyadari mengenai keagungan Allah, hanya karena kamu berambisi, ingin melihat janji itu sesuai dengan seleramu, mengatakan Allah, kalau dituruti seleramu, kalau kewalik posisi, Allah yang menuruti keharapmu, maka posisi kehambaanmu hilang, ada yang lebih parah lagi, uang itu terus ragu, sesuai orang mengandalkan, orang ragu itu kan tidak mengandalkan, ala bolak-balik janji ini ya, orang anak ini mengharapku, bolak-balik janji ini ya orang satu mipu itu mengharapku, saya terus, ala bolak-balik janji ini ya, pengarang ini ya, melaku diwe, ikhtiar diwe, gulik diwe, akhirnya itu terus, orang mengandalkan, orang dawe Allah, orang, ini secara Imam Ghazali yang paling berbahaya, saya saat ini mengganggu iman, kita orang anak yang lebih bahaya mengungkuli soal rezeki, dan itu orang banyak yang kepleset, terus Imam Ghazali, Allah yang menjanjikan dindi yang ngurep, mesti digaikan rezeki, saya tidak janji ini Allah, ini apa-apa, prakteknya sama ini ya, eh, mesti malah bantang, orang nyambut gawe, orang rejeki, malah ingin apa-apa, eh, ini saat ini saya percaya Allah, apa percaya Allah mau nyambut gawe, jujur-jujurnya lah, sama ini semangat, ini semangat, ini semangat, kerumang kamu, apa yang mau nyambut gawe, 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 orang makan, apa orang nyambut gawe, apa yang nyambut gawe, mesti ngunat tak, eh, nah itu, kata-kata seperti itu namanya, memadamkan keimananmu sendiri, kalau kamu ragu, kalau janji ini saya, Allah, ya lah dikai rezeki lah orang, padahal, kapan lo, ya, Allah orang yang kek rezeki, aku deh kapan, eh, aku lah orang temen, ya, apa yang dikai rezeki, ya, apa, aku isi cilai orang nyambut gawe, habis dikai rezeki, cuma ini, kalau uang, waduh, ya dikai rezeki, nyamuknya dikai rezeki, lalu, aku kok orang bisa ngerti, ngungku, lah, nggak bantangnya orang, bahasiroh, bahasiroh itu matanya picek, mana lah, orang yang sendelok kenyataan, mana lah, utawa sampai aku putus asa karena Allah, akhirnya nuris sarirohmu, nuris sariroh itu bahasa halus, kepercayaanmu yang ada di hati itu padam, itu risiko kedua, jadi mungkin lagi ragu-ragu kalau janji ini Allah, pertama mungkin yang cacat baru bahasirohnya, cara berfikirnya yang cacat, salah, jadi saya sudah lengkap, kalau orang cacat, bisa oleh rezeki yang nyamuk oleh rezeki yang lalur oleh rezeki loh bongsa to'awai diwil karena aku nggak nyambut gawel agak rezeki aku lho kok malih ngono itu jenisnya kan oleh menyawa ngopo-ngopo komplet itu jenisnya kodehan cacat tapi lebok terus aku sesuai semurtad lho nautupi lah bisa hilang imanmu terhadap Allah kaya-kaya Allah aku orang pantes menjamin rezeki lho rata ewang nyambut gawel Allah raih song keimangan aku kalau Hai pedukar uang ngara nih Allah kia pes nautupi lah tapi jenisnya murtad Hai gak kerasa tuh nah hati-hati janji yang paling nyoto aku janji soal rezeki saja sekaligus gue paling diragukan uang soal rezeki itu kenyataannya paling nyoto seolah oleh maring rezeki tapi ternyata soal rezeki itu sendiri yang paling diragukan oleh manusia Hai cengwani meragukan rezeki yang menungkannya jadi ini menungkannya itu gedele malah pitek itu anak netes rongkuluh ini soantai wabitek itu orang tahu bingung eh kenapa kok bingung ya meraku ragu-ragu harus jaminannya Allah apa sih enggak ada anakku apa sih nguripi anakmu itu apa sih nguripi-nguripi-nguripi diwi yang beragukan akhirnya menolak-nguripi kandani lewis tak rezeki itu semaringnya Allah muncul yo yo percaya gue santri yo yo rawani bantau bisa ngomong ikiyai Hai yang geyi tetapi kau ingat ini ya tapi lembut nyambut damelnya menurut sakit mangan panggah ngono ayo panggah Hai yang ngono perhatian itu penyakitmu yang ngono ayo kudu-kudu dibusak ayo dipeksa aku dipercaya tenang sepulsi Allah kewes mesti maring nyata nih panggah ngono penggur turung lengger orang lapor-lapori tangi turung merawas enak kopi wala yowes genah tau bisa eh gue turung lengger tangi turung merawas enak persediaan sembarang kalir kurang ngopong leren padas yung karin juga eh kok kangelan Hai jenis yura padas yukare juko leku pades yura tau ketemu Hai wis disedihani neng bawan kareng ngolah Hai lah senang klub ingin dilakui karai disugui segok gue pengen sate langis marai tersorah cocok bersedihani Allah Allah nyugui ngamal gue kepingin liane jadi leku isu isu koning pahun murah naik panganan gimana nih gue disugui kesempatan karo Allah konposo orang kok waduh pengen makan orang so manan rek ngurang ngono ngengolai ngolai ini kira ngonok gue le isu isu Allah kok ngempet orang maringi pangan yura kok berarti Allah orang si dong ngekai pangan Allah maringi coro sing gue mulia apa gue dikongkon munggah derajat kongkon jadi malaikat sing orang usah makan ngonok aja neng gue dikong jam sepuluh moro moro enak panganan tegolah Allah itu berarti ku ikon batal nepasamu dikongkon mensyukuri panganan sengenek jadi olah ibadah loro pertama niat posawis oleh ganjaran kedua enak panganan tegolah pangan bersyukur oleh bahagian jarani syukur jadi dobel malah ngonoklah sakjana gue usah kok malah bingung karpediwe ngonok jadi janji Allah terutama bab rezeki ya ini yang paling gampang janji itu bab rezeki janji ini Allah jelas kok nanti-nanti enak barang yang gemermet di luar bumi mesti rezeki ini ditanggung karena Allah aku yakinlah kamu lah ayam kamu ada biayaan nyambut gawe macem-macem dorumongsa kangelan itu saja ada orang perkara kahanan perkara tatanan hati jadi itu dorumongsa kangelan tapi terimalah 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 itu disini terimalah itu sudah ada jangan mencari mencari itu sama dengan menuduh bahwa Allah belum memberi tapi kalau memanfaatkan apa yang ada itu namanya bersyukur dia ini kepinginan aku yana makanya nyawong dia kepinginan tapi coba segera sadari juga bahwa keinginan itu hanya bibit sebuah hajat yang diletakkan Allah pada hatimu itu gak akan bisa kamu selesaikan kalau tidak diselesaikan oleh Allah gue pengen ini ngomahmu enak segera gue pengennya sate kalau Allah orang gak sate ya apa gak harap sate ini kalau itu itu warungnya tutup jadi jangan-jangan lalu menuduh Allah itu tidak menepati janji tapi kamu yang tidak mampu memanfaatkan apa yang sudah disuguhkan oleh Allah itu harus hati-hati prinsipnya yang harus diingat terus adalah jangan sampai kamu meragukan itu karena akan muncul dua resiko satu akalmu owah akal imanmu menjadi berubah cacat yang kedua bablas na'udubillah sampai dati wong murtad murgora percaya kalau janji negusi Allah bon prinsipnya penjelasan saat terusnya alhaqku subhanahu wa ta'ala alhaqku ta'igusi Allah subhanahu wa ta'ala iku la yukhlifu la yukhlifu oran nulayani soba Allah almi ada yang janji ini nah yang perlu diingat lagi bidakan antara janji Allah dan keinginanmu antara janji Allah dan keinginanmu yang kau anggap itu janjinya Allah dan ini ini loh janji aku lah pegawainya Allah janji aku lah janjinya Allah tapi sebuah proyek keinginan yang muncul di hati ini itu kan kehendakmu hebatmu berpengenu berpengenu dengan ini berpengenu jelas aku ingin rumah terus aku berpengenu Ya Allah, saya ingin berlaku Saya ingin berlaku dengan perempuan berlaku Saya ingin 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 berlaku Akhirnya saya mengajak permohonan kepada Allah Allah akan janji ini harap mencapai Ya Saya ingin berlaku Yang seorang suami Kepinginan cuy Cokoknya Taktiri Allah Orang mengerti itu Saya ingin berlaku Saya ingin laku yang jauh kemanfaat Ya Allah, saya ingin berlaku Apa ini Pada cuy yang harus menajam übermu Saya ingin berlaku tidak bisa berapa manfaat barokah berapa manfaat Allah berapa manfaat annafi udaruh berapa Allah berapa yang berjanji berapa yang berlaku berapa yang berlaku berapa yang berlaku kesimpulannya begini kalau yang berjanji Allah harus dilaksananya tapi aku karepmu Allah menang busak karepmu paham ya jadi busak karepmu dalam rangka menepati janji paham ya apa kalau dibusek Allah janji armari yang manfaat kalau menurut aku tidak manfaat kalau karep aku barang tidak manfaat paham jadi ini Allah menghapus janjinya tidak mungkin tapi kalau Allah menghapus kehendakmu itu sangat mungkin itu yang harus segera kamu pahami seperti itu lah seringkali antara kehendakmu dan janjinya Allah itu membawa campur seperti itu yang tidak karep yang tidak karep itu yang dikarep ini Allah itu yang berlaku tidak mungkin ini mungkin karena beratnya kuat termasuk tidak mungkin yang salah paham ini orang yang yang menghaji yang keras-keras itu kadang-kadang melalui Allah itu dipadak karena kalau aku menyeh haram ya Allah menyeh haram kalau aku menyeh musyrik ya Allah menyeh musyrik menyeh musyrik kalau aku menyeh musyrik kalau aku menyeh musyrik tidak karep kalau Allah itu ya ya disalahnya saya menyeh musyrik ya Allah ini yang mongkar kalau tidak ini mungkin yang salah ini saya tidak paham ini saya tidak menyeh tapi saya tidak saya tidak sesuai saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak terus malah memojok-mojokkan orang lain itu sebenarnya kesombongan tidak terasa kalau ini yang jadi hukumku itu hukumnya Allah ini yang jadi karepku itu karepku Allah jadi orang tepat berarti Allah orang menepati karepku ini terus malah saya ditijurakan terusan paham ya yang janji ini Allah mesti ditepati tapi kehendakmu itu boleh diganti diganti dalam rangka untuk menepati janji juga diganti berarti terus Allah orang hari justru diganti itu untuk melengkapi apa yang kau inginkan itu supaya lebih manfaat tidak mungkin Allah merencanakan sesuatu yang hina itu tidak mungkin jadi kalau sudah ada prinsip maka kesimpulan berikutnya rumusnya menurutkan dan yang akan diperlukan yang akan mencari yang berarti 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 yang yang berarti berarti orang ketika orang orang yang memperlauk itu malam ya kok nulai orang terjadi orang-orang terjadi orang tumibo tidak diletakkan apa dhalikal mau dimengkono-mengkono perkoros yang dijanjikan tidak terletakkan di depan orang yang dijanjikan bukan tidak terjadi loh ya bukanannya tidak terjadi berarti kan orang enak proses tetap terjadi tapi orang mai mengharapmu kalau banyak maksudnya inginkan orang mai itu yang bertemu yang bertemu yang bertemu apa sih 찬%, banget berarti bahwa janji Allah itu tidak pernah salah janji Allah mesti ditepati kalau itu tidak nampak di depan kamu hanya karena memang tidak diletakkan di depan kamu untuk menyelamatkan kamu atau kemungkinan yang lain waya juzulan mungkin Hai waya juzulan menang lan mungkin opo ayakuna arpian toono opo wukum dari kalwakti tumi bani mengkono-mukono janji maksud itu itu berada di depan kamu untuk bisa layak janji itu ada di depan kamu ikumu alakon isih bergantung bergantung ala asbabin ngatasi bura-bura proses prosesnya sudah berjalan tapi belum belum sempurna prosesnya sehingga belum diletakkan di depan kamu Hai no mungkin yowes-wes mateng tapi ngenteni ngenteni kelengkapan yang lain Hai no gue kan jaluin jaluk kopi mungkin kopinya wes mateng tetap wes mateng ada kemungkinan yang lain ada syarat yang lain kalau gusya Allah mungkin arpika kopi kalau jajan kalau macem-macem yang jajan urung mateng kurang dikandani Hai si dijanjik na kopi tapi kopi dilengkapi lainnya rokok bisa ngeleng gitu nah mungkin ini bisa meroses rokok kurang ngerti dan kopi ini di ini kok gak enak rokoknya jadi mengunungkui oleh insyaallah gak mengunungkui oleh atau syaratnya yang belum memenuhi siapa syaratnya? ya kamu sendiri mungkin kamu sendiri yang belum layak untuk menerima janji itu ini loh kalau aku isi sekolah SD kok kepingin ngerabi ibu cahayu yang disiap produk SD ini kan gak layak tapi lah Allah jajah ini panjang jodohmu ibu cahayu itu maksudnya kalau orang yang didadak ada yang ngantin lu orang layak syaratnya cukup orang balik bisa seperti itu jadi ada ada ketergantungan kepada sabab ada ketergantungan pada syarat yang mana istasara usmilih luwe hape sopok alhaquku sallallahu ta'ala biilmiha kelawan ngerteni yang sabab lansurut dimana Allah telah mengetahui dan menentukan mana yang terbaik dunal abdi tanpa di ngerteni kaulane jadi Allah sudah tahu tapi manusianya yang memang tidak perlu tahu ngerti di ngerti di ngerti yang penting jadi tidak perlu ngerti yang penting jadi itu yang harus dipegang seperti itu mulanya faalala abdi faalala abdi mengapa itu mengapa wajib yang mengatasi kau loh itu yang segera harus disadari apa pangkatmu apa posisimu dalam wujud ini posisimu apa kau loh kau jolali kau loh ini kau loh ini orang itu jadi pendoro kau loh ini kau loh orang itu jadi pengeran aku soal jolali jajan ini pengeran kwe itu makhluk yang dijanjeni jajan ini memang seorang menghakimi bukan yang seorang jajan ini pekerjaan Allah koreksi wah kurang tepati ke dunia saya ini jadi, kenapa tidak jadi iya anakmu harus memiliki anakmu harus memiliki jadi hari ini sampai jam 5 akhirnya sampai ke sini, anakmu harus memiliki dan ini Allah ini bendaramu tidak memiliki ini harus memiliki dan saya harus memiliki janji tidak tahu tepat, ini harus memiliki ini harus memiliki yang paling ingin mulai dunia yang membuatnya tidak yang orang melihat itu Allah menurut patut yang ini Allah terus menurut patut jadi jauh pertimbangan keilmuannya antara manusia dengan Allah itu sangat jauh menurut saya mengerti ini yang disenangi dan itu Allah kan rahman rahim, Allah haki hakim, bijaksana luas sekali pertimbangannya ini nomor siji sadarilah bahwa kamu itu hamba pangkatmu kodroka apa kadarmu, nilainmu itu hanya sekedar makhluk dan hamba Allah yang nomor loro kudu totokromo menurut saya tak dapat kudu totokromo kebanyakan abad dia sampai pangkirani abad kudu tetapi totokromo sudah menyebutkan yang negatif terhadap Allah ini jadinya totokromo walaupun mungkin secara hitung-hitungan akal kalau benar pikiranmu tapi kalau di mana Allah tidak ada yang benar Allah itu kudu kelingan kalau benar-benar kesimpulannya menungsa, itu bisa enak perkara yang menungsa dari mengerti masih ada sesuatu simpanan keilmuan yang disimpan Allah yang menungsa tidak mengerti mulai ini tetap kudu tetap kudu sehingga kudu merasa hanteng merasa hanteng itu sehingga sudah melenyak-melenyak sudah boleh alternatif sehingga kudu sehingga kudu hanteng sehingga abad ilaihi maring Allah di maing dalam wadah kangkos jenjeni sehingga Allah hu ing abad di hiklawan ma jadi harus tidak punya alternatif lain menurut terus menurut usaha diwi akhir-akhir jadinya gulik jalan diwi ojo ojo gulik jalan lain jadinya jadinya Allah diakini jadinya Allah diakini diterima diterima wajat wajat ma'ina lankudu hanteng dihadapan Allah nama telur nama telur kudu hanteng nama telur nama telur kudu hanteng nama telur nama telur tidak akan bergantung, karena itu akan bergantung dalam janji Allah jangan lalu guncang ya apa orang yang ini ini, saya ingin bergantung saya ingin guncang, santai ada yang saya ingin kalau orang yang saya ingin membuat orang aku ala hadal wasfi yang mengatasi ini sifat mengalami janji yang orang tua tapi hatinya tetap anteng janji yang orang tua tapi tetap apa ngerti diri tahu diri saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya kenal Allah orangnya kenal lewat pekerjaan saya kenal orangnya saya kenal dengan orang tua tidak mungkin orang tua karena saya ingin 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 saya mungkin saya harap ayah saya ingin saya mungkin disclose tapi kalau kami maafrik percuma fe awak harus dapat dan silakan kalau saya itu mungkin rempahoks yang hanyalagak bersama kami kalau makan mobil itu jadi ini terus akan mengalami sekarang Saya ingin saya kenal dan sekarang untuk mengenal Allah yang maaf-raaf yang menyebabkan Allah khayalah Allah khayalah yang kaya tidak harus proton vs ini kaya masalah saya ingin mengenal apa tidak yang akan di dunia 9-10 7-11 semua saya akan ditartasi saya ingin mengenal saya ingin Pak rief saya ingin saya ingin saya ingin duit kan, ya orang masalah dong, harusnya tidak butuh duit-duit dong harusnya butuhnya mangan nah nyatanya orang makan, maka mangan ini butuhnya bisa urib, aku masih tidak makan nyatanya urib ya weh, tenang, orang bingung-bingung kalau orang nyatanya orang nyatanya orang bisa ambil orang bisa ambil, orang bisa ambil yang kamu ambil, orang masih ambil ambil yang kamu dikit urib, orang Allah janji ini ini nana nana ilmah utak, orang mati orang harap di urib, itu janji Allah itu orang mati, orang rasa bingung orang janji orang harap di urib, ini suantai terus mereka kenalkan orang perilakunya Allah tidak, orang biasa, orang tahu kok terus menyebut ambil, mereka melalui malah aku melalui Allah, balik-balik tapi Allah tidak tahu melalui, tidak melalui ambil apa, apa terus aku turun melenggar, Allah berpikir ambil, orang rasadar, itu tidak aku rasadarlah, ambilnya tetap di sini jika praying, aku spit, di tulang Allah, aku jenis Allah, aku kenal Allah tapi jangan lupa, ini akan sangat agak demikian, karena aku tidak dengan sangat agak, aku kenal aku tidak bisa mengambil, aku tidak makhluk atau tidak aku tidak tahu, misalnya aku tidak masalah, aku tidak bisa mengambil wang, jadi aku tidak apa bagaimana saja, jangan lupa apa-apa, aku tidak bisa berbanyakan oke, aku tidak kembali ke Allah, aku tidak disini ada masalah, ditandang menjadi menjadi jenengan atasi di ngomongin Allah ya Oh Alhamdulillah iku kirimannya jenengan udah kok terus malah minggu dengan uangku hingga jadi semua yang menolong Allah itu jenengan apa arifun billah salimul basiroti turwongkang selamat pikirannya pikiran iman selamat menggora sampai nyacat no keimanan munaw wiru sari roti turkang padang iso madangi jerwaniati jerwaniati padang eh mikiris jembar orang goncang santai nyaman Hai menyebaskan salah satu ciri nih wong sing dipilih Allah ke diantaranya loh wong sing seneng guyon wong sing seneng guyon mergong rumang sani di jamin ke si Allah telan bayi sing sole-sole lagu yon eh nah bawah rasa mikir utang ke deku yon ayo utang merah melok nyawur senior panggak usia lah ya itu jadi karik nguna ayo mara yung buk hendel wasi ngutang aku aku sing nyawur yuk bingung boleh ngono Hai kekawitan luar melangkah hutang binti kok moro moro kowe sing nanggung dan harap hutang ke matur Allah selapa enak di sini kipulau betahnya ten pelotak hutang deh ngelemon hasil hutang jenengan sing nyawurin lah benar-benar iku harap hutang malah jemput jalui tulung kalau posin bagian ACC kredit pak Pak ngembutin saman tulungi senten malih Pak Pak kalau ini kebutuh modal Pak ngembutin dengan ACC akhirnya di ACC karo jengnya kayak kredit kuih terus wah mau atur nun Pak Masya Allah ngembutin saman sing nulungi senten malih wiskusnya lah hilang kabih wiskus bongsa wiskus numpuk dati masalah ke kelingan Allah ngekan yuk ini jenengnya orang kemantil karo Allah leharap hutang wikijin Allah sek sekaligus jaluk sing komplit jenengan pari gampil utangnya saknya ure lungunulah jenilah gue lali ya ya Allah dikulung ajaknya kredit jaman gampil akan lali-lali orang saknya ure ya wih ya jadi lah gue kelingan saknya ure no enteng berarti si marah ya betul kue lalih karo Allah jalan lali-lali orang saknya ure no enteng taubat nih ya Allah ngerti ini kita buatan saman sing nulungi senten malih wiskus ditang muni ngono jadi selalu ada kedekatan kepada Allah swanawata'ala lah orang yang buka hati nih kayak ngono akhirnya apa waila melamun orang yang anteng halal aksi mau ngatasi situasi swali eh akhirnya yang terjadi goncang akhirnya ya pokoknya iso ma'rifat orang yang kenal Allah beno penasibnya kayak yang nanti kalau contohnya niki aja kayak wadus aja kayak asuh asuh ini lembok bandem watu orang mungkin asuh ini menyendara wakmu mesti marah nih watu nih kuih ya itu aja jajal aja jajal di kolak ada asuhan temen ngaku watu plek ngetai bokongnya orang mungkin asuh ini ngubur sampean mesti ngubur watu nih kuih okeh mereka asuh ini goblok orang rolek watu ini bisa ngubah nih paham semenuhnya enak wadus wadus ini yang dua kueh jadi wadus kueh tapi kalau serahnya nih koneh yang angon akhirnya yang ngombeni kono yang ngekeisukat ya yang angon kuih kuih wadus ini mesti luweh manut kalau yang angon timbang karawakmu iya pereka orang yang kandang itu lah orang direken karena wadusnya kueh tapi lah yang angon bebek bebek yang angon kuih menungsa lak lak keapian muncul sangka menungsa yang aneh orang keringan yang angon kueh si Allah akhirnya yang dihabi iwongi kueh ini Allah mandeng yang direken semenuhnya kueh semenuhnya kueh yang aneh madorot ayo diuncah liwatu semenuhnya yang aneh kueh kueh yang aneh yang aneh yang aneh yang aneh yang aneh yang aneh yaitu yang aneh yang aneh ini cacat iman cacat cara berfikir bikin POnentan Ayon caik tersebut neumtinyika tidak kita duduk Senong MAW Allah Aku dipahidu membesarkan���ada masalah yang penting Allah mengetahak tapi aku lupa karena juga tidak diganti L협 kami itu juga senang saya benar-benar mengerakan masih tak campur saya mau dari kamu yang turun dan lalu seinen itu saya benar-benar mengerak orang usaha mengharap pengalem orang usaha anti karupema itu kedua-duanya itu sudah ditata oleh Allah SWT saya jadinya menonton iku jadi kalau menyenangkan belajar bertauhid itu bukan untuk sengsara ini itu dihati-hati bertauhid itu justru untuk menyandarkan diri menggantungkan diri dalam segala soal hanya kepada yang bisa hanya kepada yang mampu yaitu Allah SWT dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti memberi yang terbaik walaupun dalam bentuk penyuguhan mungkin kita yang terlalu rendah sehingga tidak memahami kebaikan Allah SWT sementara ini kurien ngawse mungkin kita yang termanfaat pun menambah atur sekedik hubungannya pun kali pun untuk kemojo mulai bulan ini sampai di pun buka pendaftaran santri baru pendaftaran mawan rien saya harus berangkat berangkat di mampu bulan Juni Pak Dhani ujian sampai di sini SDMI utawi SMP sanawiyah sehingga KG sehingga daftar awal ini adalah peluang biasiswa santri maksudnya saya pun terdaftar jadi santri ini berada di antara yang memahami dana biasiswa madrasah dan biasiswa sekolah jadi sehingga mampu itu di mojo maksudnya sekolah kalau madrasah dipun tak jamin dipun nopo dipun danai kalau donatir ini syaratnya pun terdaftar mulai bulan Maret maksudnya daftar awal ini Januari Februari Maret maksudnya daftarnya pun bermaret ini pun bayar biasa ya bayar biasa jadi sehingga dibiayai sekolah kali madrasah tapi makanya tetap makanya anakmu makanya tetap biaya makan biasa tapi biaya sekolah dan biaya madrasah mungkin dibantu kali donatir cuma penyuonan donatir ini nyungun bulan Maret makanya sampun terdaftar nah pendaftarannya sederhana maupun namun nganggih fotokopi KTP ini yang sepuh jadi soal ijazah macam-macam makanya diurus lampun berujian nah ini yang penting didaftar kerian yang sepuh yang sepuh yang sepuh makanya insyaallah dengan apa bulan Juni yang sepuh yang sepuh dana kaki madrasah kali sekolah ini kalau sepuh yang sepuh yang sepuh yang sepuh yang sepuh yang sepuh yang sepuh bintedisilaturohmi ya tamat SD saget MI saget sanawiyah saget SMP saget ya saget ya syukur rakeh terpaling boteng ya kalau itu sekawan lah mungkin MI MI setunggal sing apa SD setunggal mungkin yang SMP setunggal sing sanawah setunggal kan jadi papat kalau ya seket ya boleh seket ya boleh yang saya ini hubungan peluang apa 6 ini apa 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 oke jadi apa itu peluang donatir yang maling ngebiah siswa dimanfaat maneman dimanfaat ini seorang anaknya orang anaknya yang paham orang paham yang putus yang putus yang putus yang putus itu jadi sehingga jamaah anggih itu yang menduk itu mojo karena sakit itu yang mas tani kader penerus mungkin akan merjuang ini agama ini mungkin itu tambah natur kula terus menawih yang tanya jawab monggo tidak harus dijawab kb tapi buat itu menawih yang tangklet monggo 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 menawih yang monggo menawih yang jawab kb kita terus mengesah ketinggian tinggi bahan ngawasnya pisang dan kebetulan ternyata kebetulan ternyata sekaligus panten menggantung sarang-sarang al-fatihah Oh iya karena abiduwa iya karena saya nasional Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'baraka'ankul di sahabat Rasulullah ya jema'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdai wa fini'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka'alhamdu kama yambahili jalali wajikal wa azim sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad shalatan tunji nabi hamin jami'il ahwali wa al-afat wa taqdila nabi hajami'al hajad wa tuttahiru nabi hamin jami'i sayyat wa tarfa'u nabi haindaka'alat darajat wa tupaliku nabi haqsa'alqayat min jami'il khairati fil khayati wa ba'at al-mamad Allahumma wa thabbit imanana wa nawir gulubana wa salimna fi dunia wa akhirat Allahumma yaghaniyu ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahimu ya wadud agni nabi halalikan haramik wabifadlik amansiwak wabita'atika ma'asyatik birahmatika ya rahammar rahimin Allahumma bihormati nabiikal mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa salam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin wa bihormati al-awliya ilmuqarrabin wa bihormati al-ustazi wal-mursyidin wa bihormati al-sallallahu al-masani wal qur'anil azim nasa'alukal khairakullahu wa na'udhubika minasyarikulihi ya mannahul aburkulluh wa nasa'alukah ya Allah ya Allah antakya bihim hawa'ijana wa tarfa'ah bihim darwajatina wa tasfi'ah bihim mardona wa tufarija bihim humumana wa taksifah bihim humumana wa tuljimah bihim khusumana wa tuljim adha'ana wa tu'amira bihim biladana dana bil imani wal islami wal nikmah wa tarzuka nabihim khusna wa khatimah wa bihormatihim ikhfina kulatalibin min ghalqika yatubhuna bilhaqqi wa gharil haqqi fid dunia walakhirah fa inna lakala khujat albalighah wa inna ka'alakulli syai'in qadir Allahumma bihormatihim isrib syarrahum anna wa azwajina wa zurriyatina wa talamidina wa jamaatina Allahumma imlaqqulubana wa qulubahum bil farahi wa sa'adati wal gina'ana wa sahwam kuwa azil anqulubi anqulubi mul gudu wa sahna wal karriya ta'alayna ya arhamar rahimin Allahumma raham umatah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ufirli umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allahumma srif umatah sayyidina anumati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allahumma farij anumati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam birahmatika ya rahman rahimin rabbana haplana min azwajina wa zurriyatina qurata'ayni wa ja'lalimuttaqina imama rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adha banar wa salamu ala 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 al Terima kasih.